Apa adanya tidak di reka hiasa, kayaknya yang ini gagal, karena ada beberapa faktor yang nanti akan kita ceritakan di ruangan akwarium kita di atas. Halo semua, selamat menikmati, kembali bersama saya Michael di MyCrate.club. Jadi kita hari ini lagi jalan-jalan, updating kolam lagi setelah seminggu ya, semingguan, jadi ini yang calon kolam pertama ini udah mulai digali, nah tekniknya itu kita ngegali kolamnya, terus kita pinggirin tanahnya ke kiri sama ke kanannya, jadi nanti galinya nggak terlalu banyak. Nah, yang pertama itu dari titik itu sampai yang batu, permasalahannya ini galinya agak sedikit salah, karena harusnya yang batu itu kan tadinya ditimbun, nah dia jadiin kolam, padahal awalnya bilangnya udah ngerti, ya posisinya sekarang masih kayak gini, kalau dilihat airnya bagus banget, sumber airnya tuh berlimpah, nggak mungkin habis, dan airnya lebih beding dari air yang di atas ya jadinya. Nah ini posisinya seminggu nih setelah kita kesini, nanti semua, jujur sih nggak ada targetnya ya, cuman kalau bisa jadi less than 6 months, kayaknya awesome deh. Karena kan kita, apa namanya, kita niti pindukan juga di koa koa nggak enak lama-lama kan, gitu deh. Nah kalau emang sana belum tuh. Jadi udah proses gali, kemayang ngegali itu yang salah berapa hari tuh pak? Dua hari setengah itu. Dua hari setengah. Yang sudah ngebentuk hatu, itu yang salah satu. Jadi itu kan kalau dilihat kan jadinya kayak bentuknya jadi kolam guys. Iya kok bikin kolam? Sebenernya salah. Di sarannya udah ada, garisnya disini udah ada. Oh biasa bikin kita bikin gitu. Maksudnya antara, harusnya antara garis ini ke garis itu, sama garis yang sana ke garis sananya lagi. Soalnya gini pak, maaf ya, disana udah garis, disana udah garis, oh ini berarti buat galang. Iya, maksudnya garisnya gini? Iya. Nah kolamnya harusnya yang disini sama yang disini, ininya bukan gitu kan. Ini kan ada garis juga, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Garis itu batasnya, garis yang disini, ya berarti batas ini, galangnya gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita dua hari, lumayan cepat juga sebenarnya kalau ngegali gitu dua hari. Dua hari setengah pagi. Dua hari pagi ya. Langsung pindah sini. Pindah sini. Menghadap perahunya itu udah enak. Yang naikin doang tuh. Yang dua hari. Nanti habis itu kita uruk lagi. Itu cuma terserah. Nggak harus, harus diuruk pak. Makanya ngambil tanah yang dari ini yang pas gali 50 cm aja dipindahin ke sana gitu kan. Jadi kalau dilihat dari kerjanya gini sih, ini semuanya pada semangat gini harusnya ya. Mungkin sebulan kali ya pak ya, bisa ya? Nggak bisa. Yang mana? Yang ini? Nggak nyampe. Saya mungkin sebulan. Sebulan ya? Iya, selamat. Saya try nggak ini sebulan. Sebenarnya bisa pakai mobil kesini, pakai apa yang, apa sih itu? Ekskavator, beko. Cuma lebih baik memperkerjakan orang-orang sekitar. Nah terserah, Nol. Selat berat, silahkan. Misalnya, biasa-biasanya, kalau udah ada banyak perusahaan pakai lat berat, orang biasa pada datang. Oh, jadi orang ngumpul. Yang ini kita rokok, yang ini kita buat rokok. Oh. Biasanya. Cuma ke depannya saya inginnya kalau tanah sini semua naikin ekonomi orang sini juga. Dari kolam mungkin pertama, nanti kita bikin apalagi, apalagi gitu loh pak. Jadi saling membantu. Hari ini kita paling penting sebenarnya, hayatannya bukan di sini. Kita cuma ngecek doang ini keadaannya. Nah kita sekarang sebenarnya mau ngangkat pembesaran kita yang udah di sini sekitar 2 bulanan lebih. Penasaran juga jadinya kayak apa, supaya kita bisa menganalisa kira-kira apa yang terjadi sama ikannya. Jadinya kayak apa. Dan memang ada beberapa hal yang tadinya nggak gitu ideal sebenarnya untuk ikannya. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan saya ceritakan juga. Ya udah, abis ini kita langsung alat. Sekarang kita lagi mau nangkep ikannya nih. Mau melihat pertumbuhannya kayak apa. Kalau nggak salah, pertama kali masuk tanggal... Jam 1.30 ini baru mulai dipilih ya. Jadi WhatsApp. Nah, dulu ini 21.00 2021. Jadi di video kali ini mungkin nanti tidak akan banyak bicara. Hanya ditampilkan oleh gambar dan sedikit tulisan. Rencananya kita akan bikin log ini sampai ikannya ukuran 40 cm. Nah, ayo langsung aja. Diukur satu persatu. Nggak usah satu persatu lah. Ukurnya satu doang. Nah, sisanya itu nomor chip-nya berapa. Gitu. Coba. Udah boleh. Jadi ini kita dibantu sama pegawai dari Trash Aquatic. Buat teman-teman yang belum tahu. Di sini itu bukan hanya sekedar jual beli ikan ya. After service-nya juga bagus. Ada yang namanya home care. Ada yang namanya Trash customer care. Dan masih banyak lagi. Nah, itu nomor chip yang pertama. Diingat ya. Diukur dulu ya teman-teman ya. Nih, dah. Tuh. Berapa cm? 22 cm ya. Berarti kurang lebih 22 cm. Nomor chip yang pertama. Tinggal sekarang minta nomor chip yang kedua, tiket, dan keempat. Iya kali. Dari situ gimana tangkap ya, Run? Turun. Turun lah, iya. Jadi ini lagi mau proses penangkapannya dulu. Kita mau tangkap. Nggak banyak sih. Kan total 14. Matinya 1. Mati, sempat mati digebukin ya, Run ya. Nah, ini kita angkat mungkin 5 kali ya untuk lihat overallnya. Nah, ini. Si Run sih belum begitu bisa nangkep. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Kalau proses nangkepnya agak aneh. Tidak seperti biasanya. Cuma kita doing our best. Dan kita rencananya kepingin pindahin di keramba ini. Mau dipindahin ke kolam pembesaran itu. Kolam 4. Sekarang kita lagi cek bocor atau enggak. Supaya nanti kalau udah oke, kita mau besarin dalam skala banyak. Nah, disclaimer dulu. Kemungkinan. 90%. Kayaknya yang ini gagal. Jadi nanti kayaknya harusnya. Karena ada beberapa faktor yang nanti akan kita ceritakan di ruangan akwarium kita di atas. Nah, sekarang kita anggap dulu ya. Yang penting hati-hati jangan sampai. Jangan sampai arwana yang kecil loncat keluar. Tamat langsung kalau loncat keluar kita enggak bisa nyari. Tapi pelan-pelan ya. Pokoknya kalau loncat kesini tamat. Pasti dimakan nama yang gede. Terus kita nyari-nya juga bingung. Buka-buka itunya. Buka plastiknya. Jadi pas saya dapet. Nah, terseret, terseret, terseret. Sabar, sabar. Sampir saja keluar. Enggak, enggak, enggak. enggak awas 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 ini ini udah banyak nih enggak bisa nangkep ya pada harusnya gue pakai itu langsung-langsung langsung 2 ayo tiga lagi yuk semangat yuk lagi jangan satu lagi satu lagi bolehlah cukup terus airnya langsung hari alirin ya run agak gede jangan toh angkat jangan toh angkat masuk nggak cukup cukup tiga aja jadi akhirnya karena anggapnya susah dan ikannya kasihan udah mulai keruh nanti insangnya kena semua nempel kita ambil tiga aja dah cukup Hai aliran airnya ju jadi kurang lebih karena kayak gini nih tadi kita mau bawa 5 sama kita mau bawa lampu eh nggak ada nggak kebawa jadi gini lah teman-teman lihat kurang lebihnya eh secara penampilan sih kurang-kurang bagus ya jadi kayak badannya agak panjang gendutnya kurang-kurang dapat ekornya jadi mengecil dayungnya tadi panjang agak memendek terlihat juga cuman warnanya oke nah kayak gini lah kurang lebih ikannya jadi kalau untuk ukuran ikan kolam sih ini bendutnya masih jauh ya jadi kalau dilihat pertama-tama yang membuat dia kurang tumbuh maksimal pertama kayaknya gara-gara kita kerambain nah pas dikerambain itu dia nggak bagus mentalnya jadi kalau makan gimana lu jelasin kalau makan kayak gimana dia gerak-geriknya nggak berani muncul ke atas gitu-gitu segala macem jadi itu mempengaruhi juga jadi ini contoh-contoh ikan yang makannya kurang nih kayak begini nih jadi kalau untuk akuarium segini sih normal ya bendut segini cuman kan kalau untuk di kolam kita harus lebih lagi nah ikan itu kalau lagi proses pertumbuhan butuh makannya lah tuh banyak nggak dikit ini kurang makan bisa dilihat badannya juga enggak tebel-tebel banget gitu jadi pertama gara-gara mentalnya di keramba itu sama mungkin ukurannya kita masukinnya terlalu kecil mungkin harus di 30 cm kali baru masuk ya ya abis itu yang terlihat lagi apa ya enggak ada sih kepalanya indok-indok semua tapi karena makannya kurang dayungnya ketarik jadi pendek ekornya jadi kecil pada aslinya berangkatnya gede kos secara ukuran kasat mata tiga puluhan lebih kayaknya 30 cm lebih cuman yang paling gede 36 ini kurang oke sih jadi planning kedepannya kita mungkin mau taruh ini di satu kolam sendiri tanpa keramba nah ada satu lagi yang bikinnya takut karena di luar kerambanya itu isinya ikan-ikan besar ikan hindukan jadi mungkin dia keganggu gitu gitu deh nah tapi kita kan namanya belajar kita nggak akan nyerah gitu aja kan nah kita akan belajar lagi nanti mungkin di episode berikutnya nah terus apalagi ya kayaknya mungkin ikannya itu diselamatin bisa cuman nggak akan jadikan spesial jadi mungkin genetiknya kan tadinya genetik bagus ya mungkin kebawa nanti pas di anaknya cuman kita nggak mau tarik jauh sampai kesana sih kita cuman ini untuk eksperimen ya udah kita eksperimen aja nanti sampai eksperimennya berhasil kita pasti share juga nah terus mungkin yang membuat ikan itu gara nggak jadi bagus tuh karena tadi kan dia takut nggak berenang juga nah ikan itu kan untuk bertumbuh eh apanya ekornya dayungnya segala macem tuh kan butuh bergerak butuh berenang gitu cuman bagusnya nggak ada satupun ikannya yang drop eye semuanya lurus mulus nah seterus nggak ada satupun yang cakil sampai nyendok-nyendok juga full mulutnya mulus nah itu dari segi pengesaran nah ini ada hari ini kita bawa satu ikan lagi buat si Aaron sama Juanda ikan asal ada aja ya temen-temen nah ini kita mau ngetes gimana nanti disini si Aaron bisa nggak merahin ikannya tentunya pasti kita akan bimbing nah kalau dilihat dari airnya sih semua udah bagus udah bening ini cuman kita akan ambil air dari mata air doang fiternya pakai pasir silika nah temen-temen lihat deh kurang lebih kayak gini keadaannya pas pertama kali datang nah itu dia tadi aja pemisahannya apa adanya tidak di rekayasa kita kalau misalnya mencoba dan gagal pasti kita tetap kasih tahu ke temen-temen ke viewers gunanya apa biar kita sama-sama saling belajar nanti kedepannya kalau saya berhasil pasti saya akan share juga nah sekarang kita tutup dengan ngasih makan ikan-ikan kita katanya sih katanya terus katanya ada yang hamil di silvernya tadi ada pawandi juga kesini kelihatan memang perutnya agak gendut sedikit nah kita tinggal tunggu aja habis kita kasih makan yang ini kita akan balik lagi langsung gejak erta dan beraktifitas lagi terima kasih temen-temen yang udah subscribe udah dukung channel ini dari pertama apalagi yang suka absen langsung komen pertama komen kedua komen ketiga saya sangat menghargai nah kedepannya masih sama kita akan bagi-bagikan ikan yang nantinya akan ngerem kalau misalnya satu video kita kemarin kita bilang nyampe di 200 ribu yang baru-baru atau 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 di permuda subscriber kita 50 ribu udah sampai jumpa di episode berikutnya saya Mike undur diri dah ini mau dimasak apa nih Bang Erum rica-rica ya rica-rica udang kecowa let's go mantep banget rica-rica udang kecowa gurih-gurih gimana gitu ayo oi makan makan tuh pada muncul cuma kameranya nggak bisa lihat nah ini pada muncul nih buh sedap gitu dong kalau makan dong buh buh cerah banget tuh yang naik tuh hijau banget iya makannya udah mantep ya bagus 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 ya ini sih tapi kalau makan kecowa buset bagus bagus berahim makan juga buh gitu dong buh gitu dong jangan lupa buh jadi perkembangan warna juga jauh banget ya dari datang oh iya jadi tidak buah 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 mengenal satu sama lain lebih dalam selamat menikmati